Halo Medikers Dama Ustadz Haikal Hasan menjadi sorotan publik usai beradu argumen dengan aktivis pro-Israel Monique Rikards Peristiwa yang terjadi pada 15 Oktober 2023 ini menampilkan keduanya berdebat mengenai konflik yang memanas antara Israel dan Palestina Lantas seperti apa sosok Ustadz Haikal Hasan dan seberapa jauh kepeduliannya terhadap Palestina Mari kita bongkar Wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi Monique jangan membodohi semua ya Yahudi, Kristen, Islam, hidup kompak rame-rame di bumi Palestina Haikal Hasan Baras atau Ahmad Haikal Hasan STMT adalah seorang pendakwah, pakar sejarah Islam, konsultan, motivator dan pembicara publik keturunan Arab Indonesia Yang mulai dikenal luas setelah menjadi aktivis dalam aksi 2 Desember 2016 Haikal Hasan Baras bernama lengkap Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Sheikh Ali bin Abdullah Baras Yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1968 di Jakarta Ketika dia mulai bersekolah, orang tuanya mengubah tanggal lahirnya Perubahan ini membuat sulit untuk melacak identitasnya Haikal bersekolah di SD Negeri Cawan 3 Pagi, SMP Negeri 20 Jakarta, dan SMA Negeri 14 Jakarta Haikal mengaku belajar agama melalui kaset ceramah saat masih muda Rekaman ini telah dikumpulkan dan diarsipkan Dia juga belajar mengaji dari Ustadz Muhtar Ketika dia sudah bisa membaca Al-Quran Dia memutuskan ingin menjadi seorang pengkhutbah ketika dia besar nanti Haikal kemudian memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam di sebuah universitas di Jeddah Arab Saudi Namun, ia tak cocok dengan lingkungannya dan kembali ke kampung halaman Haikal berhasil menyelesaikan gelar sarjana teknik informatika dari Universitas Budi Lohor Yang kembali berangkat ke luar negeri untuk menyelesaikan gelar master di School of Information Technology Di University of W.A.D. Fort, Australia Bagi Haikal, tinggal di luar negeri lagi-lagi tidak menyenangkan Setelah belajar di Australia selama 2 tahun Ia memutuskan untuk kembali ke tanah air dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Teknologi Bandung Dimana ia memperoleh gelar master di bidang teknik industri Haikal bekerja sebagai salesman dan sekaligus mengajar di Universitas Ia kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Departemen Matematika Dan filsafat di Universiti Teknologi Malaysia atau UTM Dan bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di sebuah perusahaan pertambangan Haikal Hasan telah mendekuni karir misionaris sebagai guru Al-Quran di desa asalnya Sejak tahun 1980-an Ia bercerama positif tentang agama dengan gaya dialek betawinya yang unik dan penuh humor Haikal semakin dikenal setelah aksi masal 212 pada tahun 2016 Bersama ratusan ulama terkemuka ormas Islam Mereka membentuk koalisi nasional untuk memantau foto MUI Dalam kasus penodaan agama yang dilakukan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama alias Ahok Haikal kerap menampilkan sifat kekerasan saat mengkritik pemerintah di mimbar berbagai dakwah Ia juga kerap mentweet pemikirannya di media sosial atau Twitter Di Duda Politik, Haikal juga tercatat sebagai salah satu juru bicara Prabowo Subianto Sandiaga Uno Jalan Presiden dan Wakil Presiden dari Persatuan Adil Makmur Indonesia Perannya sebagai juru bicara membuatnya sering berbicara di banyak daerah Selama kampanye Presiden 2019 Rumah Ustadz Haikal Hasan menyatu dengan bangunan Yayasan Lokasi ini berada di pinggir jalan dan akan terlihat jelas sebagai pengendara dari dua arah Ruang tamu Ustadz Haikal terdiri dari kombinasi warna pada interior yang cukup mencolok Ia menempatkan sebuah sofa berbentuk L berwarna abu di ruang tamunya Terdapat pula tanaman artifisial sebagai dekorasi ruangan Berpindah dari ruang tamu Ada sebuah ruangan yang memiliki televisi di dinding Ustadz Haikal mengaku kalau ruangan ini adalah ruang siaran ketika ia sedang live di televisi Selain itu, ruangan ini juga digunakan sebagai ruang siaran untuk kanal Youtubenya Di sisi ruang tamu terdapat ruang kerja Ustadz Haikal Ukuran ruangan ini tidak begitu besar Namun fasilitas di dalamnya cukup memadai Seperti gadget dan layar televisi yang terkoneksi ke komputer Ruang kerja Ustadz Haikal Hasan terhubung langsung dengan area kantor Ruangan ini merupakan tempat para pegawai untuk bekerja Berpindah ke ruangan lain ada dapur bersih Ruangan ini tak memiliki banyak perabotan Hanya ada bahan dan alat penyeduh kopi Meski begitu, area ini bebas digunakan untuk tamu-tamu yang berkunjung Yang terakhir ada area untuk mengaji Terletak di lantai 3, ruangan ini mampu menampung 120 siswa yang terbagi dalam 3 kelas Kegiatan mengaji sudah ada di kediaman Ustadz Haikal sejak tahun 1986 Ustadz Haikal Hasan merupakan salah satu toko di Indonesia Yang menginisiasi bantuan makanan siap santap Untuk warga Gaza dan melakukan penghimpunan donasi melalui berbagai relasi beliau Salah satunya adalah di Masjid Agung Sunda Kelapa Yang mana ia merupakan salah satu pencerama di Masjid Agung Sunda Kelapa Pada kajian yang berlangsung tanggal 26 Oktober 2023 Yang menyampaikan bahwa pentingnya kita memberikan dukungan kepada Palestina dalam bentuk doa Upaya diplomasi dan bantuan materi Haikal membaca pesan dari sahabat di Gaza, Palestina Dalam kajian ini juga ia sempat membacakan salah satu chat beliau Dengan temannya orang Palestina di Gaza Penyaluran bantuan makanan siap makan ini diseluruhkan dengan bekerjasama Dengan Nusantara Palestina Center atau yang disingkat NPC Didirikan pada Maret 2018 oleh Bank Onim Panggilan Akrab Abdillah Onim Yang berasal dari Galela, Halmahera Utara, Maluku Utara Inisiatif pendirian NPC didasari oleh keterpanggilan Bank Onim Atau situasi jalur gasa yang membentuk dukungan secara berkala Apalagi melihat situasi sekarang dengan jumlah korban Lebih dari 8.000 orang meninggal dunia syahid Dan ribuan lainnya yang terluka Makanan berisi poha ayam dan nasi biryani Disertai lengkap dengan salad sayuran segar itu Dibagikan secara gratis kepada penduduk Gaza yang mengungsi Selain untuk meringankan penderitaan warga Gaza Bantuan makanan tersebut merupakan bentuk solidaritas Dan kemanusiaan kepada Palestina Yang terasingkan secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya Warga dan para anak-anak Gaza sangat senang Dan berterima kasih khususnya kepada Ustadz Haikal Dan umumnya kepada masyarakat Indonesia Mereka berdoa semoga Allah SWT Membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat Tak berhenti sampai di situ Ustadz Haikal Hasan diberikan mandat oleh ketua Babilo Gerinra Jobar Aris Marsudiyato Untuk memimpin pengumpulan donasi untuk Palestina Penggelangan dana dilakukan dengan melelang hasil karya Anak-anak Palestina yang dibawa oleh Haikal Nilai lelang mulai harga 10 juta rupiah Hingga lukisan masjid yang dibeli Aris Marsudiyato Senilai 100 juta rupiah Dikatakan Aris usai membeli lukisan itu Harga bukan persoalan Tetapi nominal yang dikeluarkan semata Bukti langkah konkret untuk membantu Palestina Selain Aris, Sekretaris Jenderal Pate Gerinra Ahmad Muzani Yang hadir pada konsolidasi itu Turut membeli hasil karya lain anak Palestina yang dilelang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!